PPP PSI hari ini secara resmi merilis daftar pemain yang bergabung dalam tim inti Piala Sejilman 2017. Kejuaraan bergu campuran bergengsi ini akan dilangsungkan di Gold Coast Australia pada 21-28 Mei 2017. Sebanyak 20 atlet yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri telah terpilih untuk memperkuat tim merah putih. Di rehatan pemain-pemain terbaik seperti Kevin, Sanjaya, Marcus, Gideon masuk dalam tim inti ini. Namun nama Liliana Nasir tidak terapak dalam squad tim putri. Liliana masih belum pulih dari cederanya sehingga diputuskan untuk menggantinya dengan Gloria. Selain itu nama di Ketut Mahadewi juga yang biasanya berpasangan dengan Anggi Asita juga tidak terdaftar. Disampaikan Susi kondisi Ketut masih belum pulih 100% akibat cedera lutut. Susi juga menuturkan beberapa turnamen sebelumnya. Ketut pernah mengalami sesak nafas. Sektor Tunggal Putra mengirimkan dua wakilnya, sedangkan Ganda Putra punya tiga pasangan yang siap diturunkan. Kuota di Ganda Putra memang lebih banyak karena nomor ini adalah nomor andalan kami untuk menyumbang angka. Istilahnya Ganda Putra wajib menang, sedangkan Tunggal Putra masih 50 banding 50 peluangnya. Kalau di tim Putri beda lagi, milik susunan Tunggal Putri yang ada tiga pemain, kami pilih berdasarkan persiapan strategi dan head-to-head dengan lawan. Seperti yang pernah disebutkan Susi, tim Indonesia diteragikan minimal bisa menembus babak semifinal dalam kejuaraan yang dihelat dua tahun sekali ini. Tim Piala Sederman akan dilepas pada Sabtu 6 Mei 2017 di Plaknas, Cipayung. Berada tempatan dengan perayaan HUB PBSI ke-66. Dalam babak grup turnamen tahun ini, Indonesia bergabung dalam bersama India dan Denmark di grup D. Berikut susunan tim Piala Sederman 2017. Terima kasih telah menonton!